yang menjelaskan adalah sambutan dari mas Adjas Mara sepatu bus membuka pameran berlaska bus pada saat ini menjelaskan selamat mas Adjas Mara Terima kasih. 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 yaitu Bapak Warno Wisetro Tomo. Ya tentu saja Anda sudah mengetahui bahwa Pak Warno ini seorang kurator yang sudah cukup handal di Yogyakarta, bahkan di tingkat nasional maupun internasional. Pak Warno, menurut Pak Warno yang ditampilkan murugas pada malam hari ini seperti apa Pak? Terima kasih Mas Erdogan. Saya kira Pak Warno ini klinik hidayah pikat yang besar karena pertama-tama seniman ini sangat muda. Kemudian yang kedua dia punya ide begitu lupa, begitu sempur ide-idenya. Kemudian setiap ide tidak seberananya dia temukan, tapi setiap naras selalu menyimpan narasi yang sangat kuat, sangat penting, menyimpan narasi yang bagus. Kedua, yang ketiga, seniman ini memiliki sepertirian menjelajah material yang luar biasa. Dia tidak saja bekerja di atas kapas, tapi juga menggarap material yang berbeda, eksplorasi yang sangat besar, menggarap ruang, dan itu saya kira ini kerja yang luar biasa, dia menanggalkan space-space yang sangat baik. Jadi intinya adalah ini anak muda yang memfokong fasilitasi ledakan ini, dia dengan sangat menjanjikan. Ketika Pak Warno melakukan proses kurasi dari karya lukas selalu sembuh. Jadi walaupun Pak Warno dibandingkan dengan karya-karya yang dulu, yang sekarang itu bagaimana? Saya kira yang membedakan adalah stressing dalam hal tematiknya, dalam hal perhentiannya, karena lukas terus bergerak. Misalnya pada pameran tumpah yang gue di Jakarta 2 tahun yang lalu, itu dia fokusnya adalah pada problematika pada keluarga. Bagaimana dia membutuhkan keluarga, bagaimana dia membutuhkan keluarga, bagaimana dia ketemu keluarga dalam kemerdekaan, menempatkan diri dalam komunitas, dalam asarannya kemerdekaan, kemudian bukan pilihan, orang itu gini jantungan dari pilihan-pilihan harus menentukan pilihan, dan hidup kalau mati. Mati di sini tidak ada dalam pengertian kematian, 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 jibu kematian oleh tubuh tetap hidup, tapi dia bisa mati, karena tanpa hidup disiapin, tanpa ide, tanpa kreativitas, tanpa karya, mereka pesan itu penting, pesan itu menarik. Jadi, boleh tubuh hidup, boleh nyawa melekat, tanpa aktivitas, tanpa kreativitas, tanpa jenegah, dia mati. Saya kira pesan itu yang penting, kalau dari karya-karya lukis, saya kira poin penting dari seseorang hukas, karena penjelajahannya itu untuk saya, jadi dia bekerja dengan dua dimensional, bekerja dengan tiga dimensional, artinya problemnya berbeda, bekerja dua dimensional itu satu sisi, ruang alem, tapi untuk kita bekerja dengan tiga dimensional, dia harus menghitung ruang, menghitung ruang, untuk kuturan, dan sebagainya. apa namanya, pikiran, itu berahkan, itu, saya kira, saya akan mengatakan dengan, dengan, sungguh-sungguh, dia seliman yang menjanjikan, dia seliman yang komaisik, yang bisa kita harapkan ke tempat, warnai, jagat sendiri rumah ini dengan bagus. Dia bisa manfaatkan masa muda, ya kan? Ya, pasti. Jadi, anak muda yang, menunjukkan potensinya dengan baik, jauh lebih menarik, karena, karena dia, jauh punya, potensi bisa di, berjanjikan, saya kira, itulah alasan kita, masih bisa optimistik, masih bisa berharap, pada orang-orang, rupa, rupa, saya kira, disipirasi, untuk anak-anak muda, sampai muda. Nah, pemirsa, ini tentu saja, pelajaran bagi kita semuanya, bahwa, jangan sia-siakan, selagi Anda, atau kita, masih muda, jangan sia-siakan, ketika kita masih berusia muda, dengan minum-minum, dengan, mabu-mabuan, dan sebagainya, ternyata, mudas, sudah bisa, membuktikan, dengan karya-karyanya, pada malam hari ini, dan ini juga, sekaligus, sudah dilegitimasi, maaf-maaf, lebih seterah, minum. Sampai jumpa, Togok Berdikari, yes, yes, yes. Togok Berdikari, yes, yes, yes. Saya pemirsa, MBTV, YASRI, Yogyakarta, kali ini, saya sudah langsung, bertemu dengan, seorang, lukis muda, tapi sudah, lukis internasional, ya, mas lukis silabus, yang pada malam hari ini, mengampilkan, karya-karya, patung, dan lukisnya, selamat malam, mas lukis, Kalau mungkin, Anda ceritakan, ketika Anda, menampilkan, karya pada malam hari ini, tentunya, apa yang Anda cari? Saya menentukan, sebuah, bahasanya, kita menentukan, sebuah, bahasanya, saya ingin, audiens, untuk, itu, saya, jadi, memiliki, mereka, memiliki, uang, yang juga, bisa, terakplimentasi, untuk, memasukkan, keempat, kasih saya, dan, artian, saya, memiliki, tanda kasan, seperti, sebuah, ceming, ceming, yang punya, masisi, itu, bisa, bisa, jadi, ceming, tapi, bisa, saya, saya, juga, saya, 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 ada benci lompat, lompat di bawah, lompat di bawah, step by step, selangkanan di satang. Itu sebuah aware, yang nyata, kemudian di depannya ada benci yang lompat di dunia, yang jalan-jalan yang baik, tapi di depan benci itu tanpa sadar anda dipakai, jadi itu semacam ulang-ulang. Di sini kenapa mengenai tema handoffemen? Karena pertama, dua hal itu, yang diberikan setelah atas. Lompas atau itu misalnya dengan alamat kita, bukan masyarakat atau kesempatan. Soalnya gini, kita siapnya jalan dengan bapak, saya tolong menemani, waduh mati saya, berat ini, harapan saya udah hilang. Pengiliran saya akhirnya hilang juga. Kematian di sini bukan kematian, yaitu dilembang atau dirancang, atau kematian ketika melupakan, atau dilupakannya, atau kehilangan harapan. Menindakan sini, saya ingat juga, mendekau untuk unginya, mendekau untuk unginya, keputusan, bahwa sehingga setiap media itu, gak bisa saya ditinggalkan. bahwa media itu cuma bekeran, kita cuma satu kota, atau satu kota, apa yang saya tahu, itu kita merasa berkesan. Cuma, sebagai istimewa, itu tidak ada di jangka sekarang, saya rasa seperti ini, saya membaca, membaca itu kan bukan hanya kita membaca teks orang-orang, kita membaca apa yang seluruh ini. kita menjual di sini, saya tanya-tanya saya. Anda sekarang masih kuliah diisi ya? Kayaknya lulus, tapi masih kuliah. Kayaknya lulus tapi masih kuliah ya? Udah TA belum? Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir saya ingin tahu, kedepannya Anda itu nanti ingin seperti apa? Artinya Anda ingin, tadi dikatakan tidak terlalu setia, tapi Anda ingin setia dengan profesi ini ya? Sampai lupa atau sampai mati. Kalau setia jelas, tapi yang tidak sesuai ini adalah penjabat. Anda ingin setia dengan profesi ini ya? Yang baik. Saya rasa menjadi seniman yang baik, lebih susah dengan seniman yang terkenal. Bahwa itu menjadi orang yang berbenar, menjadi seniman yang baik. Sebetulnya kalau misalnya saya ceritain, sama seperti anak-anak saya SD. Menjadi orang yang berbenar, menjadikan cinta-cinta saya. Bila diseniman, saya ingin cinta saya itu dan jalan yang baik. Sebetulnya seperti itu. Namun tentang profesi saya, saya melakukan ini sebenarnya. Saya makanya itu sudah banyak kebutuhan. Saya sudah tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Tidak itu tidak menjadi informasi. Dan saya sendiri kadang mengakita makanan pesan itu sendiri. Kadang saya sendiri menuntuknya, mengaturannya, dan saya di situ ya. Asyiknya juga sih. Tidak memirsa. Seorang lulugas silabus, yang lulugas saja masih nungga, masih panjang, dan kita tunggu karya-karya dia selanjutnya yang lebih spektakuler lagi. terima kasih. terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.